Ibadah, jangan lupa, sholatnya lah, tapi saya mah jujur raya sih, karena saya emang nggak sholat, tapi saya selalu beramal, biar dilihatnya, anak pang itu, ini dia, nggak buruk-buruk banget tuh yang melihat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kali ini saya ketemu lagi nih sama bang siapa ya bang nih, bang Michael, ini banyak yang kenal ternyata bang Michael, banyak yang komen tuh, ini saya ketemu lagi di mana nih bang, di Gaplek, di Gaplek, kemarin dijeleduk sekarang di Gaplek, walah mantap mantap, di Jawa, besok dimana, besok di Jawa, besok di Jawa, ada acara, kemarin saya berpulang, kemarin, pulangnya kemana sih, nggak, kesini, maksudnya acara di sana, di berbus, oh, ini ketemu sama bang Michael, ini bang siapa ini, saya belum kenalan ini, kenalan dulu, Terian, siapa, Swiss Neger, Swiss Neger, Nagel, 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 ternyata, namanya itu unik ya, itu artinya apa itu, suasana bikin seger, suasana bikin seger, suasana bikin seger, betul juga ini, yang bener sih, apa iya, ini, 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 itu gambar apa itu, itu ada artinya nggak, ada maknanya, apa maknanya, maknanya, madem sini dong, biar, biar temen-temen bisa ngelihat juga, ini, kegantengan, di urug mas, warsun, 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 warsun ada itu, itu, ini, Bondok Ranji, Bondok Ranji, tahu, tahu orang sering ke situ, oh, iya, itu, apa itu makna dari tattoo itu, ya seperti apa yang gimana kayak gini itu pistol itu namanya gambar apa itu ini semacam apa ya susah sih kalau ceritainya susah ya kalau diceritain susah tapi ada artinya itu ketemu lagi bang Michael Michael ya itu kemarin rambutnya berdiri sekarang udah ditutupin topik itu itu bisa berdiri lagi enggak bisa dong ternyata Bang Michael itu keker ini saya boleh nanya enggak bang eh kalau anak bang itu punya perasaan sedih enggak sih kadang itu punya rasanya kalau saya lihat itu kan selalu ceria tapi punya perasaan sedih nggak punya lah remati ketika ceweknya menjalin cewek yang istri bang Michael punya istri punya dulu dulu sekarang enggak jumlah ya Iya pengen nyari lagi nyari baru nih ternyata anak bang itu juga punya perasaan sedih yang kita lihat kadang kan kalau lagi di jalan itu ngeliatnya itu happy terus karena bersama teman-teman happy ini ya ya beran-teman ada motivasi buat temen-temen lain nggak misalnya eh buat para netizen tuh kadang yang mungkin manjang sebelah mata atau bagaimana gitu eh gimana ya ya pokoknya nak buat yang lain-lain deh ya Hai bandar-bandar berada mau dimanapun berada yang penting masalah itu jaga kesehatan pokoknya ya nak menurut saja ya kesehatan lah yakin amal jangan lupa amal-amal tugas jalan-jalan jangan jangan pernah memandang anak pang itu dari sebelah mata dia juga ini juga rajin beramal ya ibadah-ibadah ibadah-ibadah-ibadah sholatnya lah tuh lihat ini sama jujur aja sih karena saya ini emang enggak sholat tapi saya selalu beramal selalu beramal biar dilihatnya anak pang itu Iya nggak buruk-buruk banget ya yang mereka juga pesan positif aja saya suka kadang-kadang kumpulin duit cepe-cepean 200an saya kumpulin, saya bagi-bagiin saya cukur tinggal bagi-bagiin buat anak yatim sama janda-janda tua namanya berbagi rejeki daripada sayang-sayang betapa rejeki mengepean juga gak laku di luar iya, namanya duit ya gimana ya cepe tahu dah insya Allah kalau kita dipanjangin umur ya kan ketemu lagi sama apa anak apa yang saya ini, bukan anak saya apa ini ya ya intinya dah pada intinya aja duit tuh gak dipomati kan, itu pesan-pesan positif dari bang michael kalau dari bang siapa ini namanya besar banget ini sama ya, intinya kita tuh di dunia diciptakan dalam segi yang sama ya yang ini dong, yang mana dong Bokel untuk bang Bokel sempurna semua gak ada yang sempurna emang ya kamu dari mana om saya dari tanggerang juga tanggerang veteran main ini ini kebetulan kan tadi kok kayaknya kenal sama ini bang ya udah sampai lampu merah sana balik lagi oh iya ini kan kemarin ketemu 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 gak lagi nongkrong di warung kopi ternyata tukang kopinya lagi sholat guys iya guys sholat tuh pokoknya tadi ada pesen-pesen positif dari saudara kita bang michael banyak-banyakin beramal karena harta itu gak dibawa mati ya bang iya selagi kita bisa beramal kenapa tidak gitu ya bang pokoknya tuh penampilan tuh katanya suruh ngeliat penampilan tuh tapi orang kalau kita beramal itu kadang-kadang pandangannya berbeda ya kan misalnya apa bang aku mati penampilan saya kayak gini aja orang ngeliatnya ini anak bengal banget ini anak kotor banget kayak temudu-debu pantura gitu biasanya padahal kan belum tentu ya misalnya kayak durian tuh iya luarnya tajem tapi dalamnya empuk manis ya durian semua bermanfaat dari daging-dagingnya ya kan dalamnya bisa dimakan bijinya bisa dipotong-potong jadi keripik iya kan betul walaupun luarnya tajem juga yang penting dalamnya yang bermakna ada isinya isinya bisa daripada yang yang berpenampilan rapi tapi di dalamnya kotor kotor kan sama dia bang ya yang kayak ginilah pesan-pesan dari bang michael ini karena bang michael lagi warungnya tutup ada yang macet kan ya kemarin saya ketemu sama bang gokil disini buat teman-teman yang nantinya mau komen janganlah komen yang buruk-buruk tapi berilah dia motivasi agar kehidupannya lebih baik gitu mungkin kalau saya sih pemikiran kalau saya bisa ada kerjaan yang enak kalau ada yang ada lah saya juga nggak bakal begini pengen kerja juga ya iya cuman mau gimana lagi anak bang juga pengen kerja kalau lagi ya gimana ya kalau ada kehidupan yang lebih baik saya milih yang kehidupan lebih baik jadi begini ada ini aja bang jangan betik hatinya baik ya bang ya ini buat teman-teman yang kemarin kesana kecil eduk gimana sekarang ada bisa aja di jawa sini dulu kenalan dulu ini namanya siapa ini ini michael juga ucup ucup michael ucup michael tuh hehehe amat no jangan 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 renge ick hoch mau jadi asin-asinan 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 oke bang michael terima kasih ini video kali ini panggil-panggil buat teman-teman yang belum subscribe subscribe dulu karena kami akan selalu mengekspos tentang musisi atau anak-anak jalanan begitu pun dengan komunitas dari sepang